Anak Raja Wali, Jilid 44. Tadi dia merasakan betapa kuatnya tenaga biruang salju itu, yang sama halnya seperti dia, bahwa biruang salju itu juga bukan binatang sembarangan, tenaga pukulannya itu seperti telah dialiri Sin Kang, tenaga sakti, yang memang terlatih baik atas didikan dari Suat Toju. Tentu saja, tadi waktu terpukul, menyebabkan beberapa lembar bulunya jatuh berguguran rontok ke bumi, dan dia juga merasa kesakitan bukan kepalang, menyebabkan sementara waktu itu Raja Wali Putih itu hanya berputar-putar terbang di tengah udara dan tidak segera menukik menyerang lagi. Sedangkan biruang salju itu juga telah memekik-mekik sambil kedua tangannya menepuk-nepuk dadanya, membuat gerakan seolah menantang agar Raja Wali Putih itu mau turun dan bertempur kembali. Selama burung itu masih di angkasa, tentu saja dia tidak berdaya sama sekali untuk menyerangnya. Agaknya Raja Wali Putih kena terpancing oleh gerakan tantangan itu, apalagi ketika itu rasa sakit yang dideritanya sudah mulai lenyap. Sejenak dia mengumpulkan tenaga, matanya menatap tajam ke bawah, lalu tiba-tiba tubuhnya meluncur ke arah biruang salju dengan kecepatan seperti kilat. Ketika Raja Wali Putih menatap tajam ke arahnya, biruang salju telah tahu bahwa lawannya akan segera menyerang kembali. Dia hanya dapat menunggu, namun damdiam dia pun sudah mengumpulkan tenaga pada kedua tangannya sambil matanya menatap waspada ke udara. Benturan keras akan segera terjadi, dan sekali ini tentu lebih dasyat daripada tadi. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara orang bertepuk tangan sambil berteriak nyaring. Hayo Raja Wali! Cakar leharnya! Patuk matanya lalu disambung dengan, hayo biruang! Jangan mau kalah! Hantam sayapnya! Justru adanya teriakan seperti itu membuat biruang salju maupun Raja Wali itu kaget sekali, malah secara serentak mereka telah menarik pulang tenaga mereka, masing-masing batal menyerang. Mereka telah memandang ke arah dari mana datangnya suara orang yang menganjurkan mereka bertempur terus. Dan keduanya jadi mengeluarkan erangan dan pekek yang aneh ketika melihat jelas orang yang menganjurkan mereka mengukur tenaga, diiringi tepuk tangannya itu. Ternyata di tempat tersebut, entah dengan care bagaimana datangnya, tahu-tahu sudah ada seorang pemuda yang tubuhnya pendek, seperti anak belasan tahun. Dia yang telah bertepuk tangan dan menganjurkan biruang salju dan Raja Wali Putih itu bertarung terus. Tampaknya dia girang bukan main, sikapnya seperti seorang anak kecil yang amat girang menyaksikan keramaian. Dia berdiri di sebungkah batu gunung yang diselubungi salju, dan berdiri tenang sekali, dengan kedua kaki seperti menancap di tempat yang sebetulnya sangat licik itu. Melihat care berdirinya itu dengan sepasang kaki yang mantap dan tubuh yang tetap walaupun dia bergerak-gerak, membuktikan dia memiliki ginkeng atau ilmu meringankan tubuh yang tinggi, karena kedatangannya saja juga tidak diketahui oleh biruang salju atau burung Raja Wali Putih itu, yang sesungguhnya merupakan dua binatang yang tidak sembarangan. Biruang salju mengerang menghadapi pemuda bertubuh pendek tersebut. Sama sekali si pemuda tidak merasa takut melihat gigi-gigi biruang yang runcing, malah dia tertawa katanya, mengapa kalian berhenti bertempur. Di waktu itu si biruang salju merasa tidak senang, karena pemuda yang tampaknya berusia hampir 30 tahun itu, ternyata seperti menganjurkan ingin mengadunya dengan Raja Wali Putih. Dia mengerang sambil menghampiri lebih dekat. Maksud biruang salju tersebut ingin menangkap pemuda itu, dan melemparkannya jauh. Pemuda itu tetap berdiri di tempatnya tanpa memperlihatkan perasaan takut sedikit pun juga. Dia telah tertawa-tawa melihat kelakuan biruang salju. Hal ini malah membuat biruang salju itu tambah penasaran. Dia mempercepat langkahnya, dan setelah tiba di depan pemuda tersebut, kedua tangannya, dengan kuku-kuku jari tangannya yang runcing tajam itu diulurkan kepada si pemuda. Pemuda pendek itu tertawa, dia berkata tanpa perasaan di jari sedikit pun juga, Aha, kau hendak main-main dengan Aoyang Fu. Sambil bertanya begitu, tubuh si pemuda pendek itu berkelebat, tahu-tahu telah lenyap dari hadapan biruang salju, dan berdiri di tempat lain, terpisah empat tombak lebih. Gesit sekali gerakannya tadi, membuktikan ginkangnya memang tinggi. Siapakah pemuda itu? Mendengar dan menyebut namanya sebagai Aoyang Fu, tentu pembaca telah dapat menerkanya siapa adanya pemuda bertubuh pendek tersebut. Benar, bahwa dia memang Aoyang Fu, putra Aoyang Hong. Seperti di dalam kisah biruang salju, pemuda ini telah muncul dan bersama ibunya, Cek Tian, telah menimbulkan persoalan yang tidak kurang menariknya. Dan kini, dalam perjalanan berkelana, dia telah tiba di gunung hengsan tersebut, di mana kebetulan sekali di saat dia tengah beristirahat di tempat itu didengarnya suara pekek Raja Wali Putih dan mengerangnya biruang salju. Segera juga hatinya tertarik membuatnya pergi ke arah tempat datangnya suara itu. Dan dia menyaksikan Raja Wali Putih dan biruang salju yang tengah bertempur. Timbul kegembiraannya, terlebih lagi dilihatnya kedua binatang itu bertempur seperti juga memiliki ilmu silat. Gerakan mereka merupakan gerakan yang mengagumkan, seperti dua orang tokoh persilatan yang tengah mengadu ilmu. Itulah sebabnya Aoyang Fu telah bersorak sambil bertepuk tangan menganjurkan agar kedua binatang tersebut bertempur terus. Siapa tahu, justru biruang salju merasa tidak senang dengan sikap Aoyang Fu. Segera juga dia menghampiri buat menghalau pemuda itu, yang semula diduga si biruang salju sebagai pemuda biasa saja dan akan mudah dilontarkannya. Namun setelah gagal buat menjangkau tubuh pemuda itu, barulah biruang salju tersebut sadar, pemuda pendek ini tentunya bukan pemuda sembarangan. Aoyang Fu sendiri merasa girang dan tertarik hatinya buat main-main dengan biruang salju itu, ketarik sekali dia melihat gerakan biruang salju yang seperti gerakan seorang ahli silat. Dia melambai-lambaikan tangannya, katanya. Mari, mari, mari kita main-main, aku akan menemani kau, mari, mari kemarilah engkau dan dia melambai-lambaikan tangannya sambil tertawa-tawa. Karuan saja biruang salju itu merasa dipermainkan, dia bertambah gusar, dengan segera dia menjejakan kedua kakinya. Tubuhnya biarpun tinggi besar dan tampaknya berat itu, dapat bergerak sebat dan ringan sekali, dalam dua kali lompatan dia telah berada di hadapan Aoyang Fu. Kali ini Aoyang Fu sama sekali tidak menghindar dari tempatnya berada, dia mengawasi biruang salju itu sesaat lamanya dengan tertawa-tawa. Disaksikannya biruang salju itu mengangkat kedua tangannya. Namun biruang salju itu bukannya menyerang seperti tadi dengan sekaligus mengulurkan kedua tangannya, melainkan dia menghantam dengan ilmu pukulan inti es, yang menimbulkan angin serangan yang kuat dan dingin sekali, bisa membekukan, karena itulah memang ilmu pukulan andalan suat tocu, yang telah dapat diwarisi si biruang salju berkat didikan suat tocu. Walaupun sebagai seekor binatang ia tidak bisa mewarisi sempurna seperti yang dialami Kotai, tetap saja pukulan yang dilakukannya itu hebat bukan main. Aoyang Fu semula menganggap penteng biruang salju itu. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi, tentu saja ia sama sekali tidak memandang sebelah metu terhadap serangan tersebut, di mana biarpun biruang salju itu memiliki ukuran tubuh sangat besar dan tentu tenaganya sangat kuat, namun tidak akan dapat merubuhkannya dengan mudah. Hanya saja sekarang, setelah biruang salju itu menyerangnya dengan tenaga pukulan inti esnya, membuat Aoyang Fu jadi kaget bukan main, itulah bukan pukulan sembarangan, karena seorang jago silat biasa saja, tidak mungkin dapat memukul sehebat itu, membuat Aoyang Fu tertegun sejenak, namun ia segera tersadar, tidak bisa ia berayal. Cepat sekati, tahu-tahu dia menekuk kedua kakinya, dan memperdengarkan suara krok, krok di mana kedua tangannya didorong ke arah biruang salju itu. Buk terdengar benturan tenaga yang dasyat sekali menggetarkan sekitar tempat itu dan biruang salju itu mengeluarkan suara erangan seperti kaget, tubuhnya terpental dan ambruk di bumi keras sekali. Rupanya Aoyang Fu telah mempergunakan Hamokeng, ilmu warisan dari mendiang ayahnya, yaitu Aoyang Hong. Itulah Hamokeng yang telah menggemparkan rimba persilatan dan Aoyang Fu telah berhasil menguasai ilmu tersebut pada tingkat yang hampir mendekati kemahiran. Karena dari itu, biruang salju tersebut mana bisa dan mana sanggup buat membendung kekuatan Hamokeng yang dilancarkan Aoyang Fu. Hal itu membuat tubuhnya yang tinggi besar jadi terpental dan lalu terbanting di atas tanah. Aoyang Fu gerang bukan main melihat tangkisannya berhasil membuat biruang itu terpental cukup jauh, hampir tiga tombak. Cuma saja, Aoyang Fu agak menggigil karena hawa dingin, sisa serangan biruang salju itu. Belum lagi dia memperbaiki kedudukan tubuhnya yang masih berjongkok itu, dari atas di dekat punggungnya berkesiuran angin serangan yang menderu-deru hebat sekali. Aoyang Fu terkejut dan dia melirik, dilihatnya burung Raja Wali Putih itu tengah menukik dan menyampok dengan sayapnya. Inilah hebat, karena Raja Wali Putih itu, yang tadi menjadi lawan biruang salju tersebut, rupanya telah berbalik membela biruang salju, ketika melihat si biruang salju terpental seperti itu diganggu oleh orang asing. Mereka memang saling mengetahui, bahwa majikan mereka bersahabat, karena itulah terdapat rasa saling tolong-menolong di antara mereka. Jika tadi antara Raja Wali Putih dengan biruang salju itu bertempur, hal itu hanya disebabkan mereka penasaran dan berusaha buat saling merubuhkan satu dengan yang lainnya. Tetapi sekarang salah sekor di antara mereka mengalami ancaman orang asing, burung Raja Wali tersebut tidak bisa berdiam diri saja, dia berusaha membantunya. Sampokan sayap yang dilakukannya benar-benar kuat. Dia juga merupakan seekor burung Raja Wali yang aneh sekali, bukan Raja Wali sembarangan. Sejak kecilnya, waktu ditetaskan, dia sudah merupakan Raja Wali luar biasa, yang dididik dan dibesarkan oleh seekor ular yang luar biasa. Maka dari itu, Kero menyempok sayapnya itu juga aneh, kuat dan meliuk seperti gerakan seekor ular. Angin serangan yang menyambar datang itu sulit diterka, ke arah sasaran bagian mana yang diincarnya. Aoyang Fu tidak mau membuang-buang waktu, dia tertawa sambil melompat ke samping. Dengan posisi tubuh masih tetap berjongkok, kedua tangannya telah didorongkan lagi, dengan mengeluarkan suara seperti mengkeroknya seekor kodok, dan hebat sekali tenaga yang luncur dari kedua telapak tangannya. Raja Wali putih itu lihai dan cerdik, karena dia segera menyadari bahwa tadi telapak tangan Aoyang Fu dapat membuat mirwang salju itu terpental. Mau tidak mau Raja Wali putih tersebut mengadu kekuatan keras di lawan keras dengan tenaga pemuda pendek tersebut. Dia tahu-tahu meliuk-liuk dan tubuhnya dapat terbang lolos dari hantaman Hamokangnya Aoyang Fu, karena dia telah membawakan gerakan seekor ular, dan tubuhnya secara luar biasa lolos dari hantaman Hamokang itu. Raja Wali itu terbang lebih tinggi, namun Aoyang Fu jadi penasaran, dia mengeluarkan bentakan nyaring, tangannya itu digerakan lagi. Sepasang tangan yang mengandung Hamokang yang terlatih dengan baik telah meluncur ke arah si Raja Wali putih, tapi Raja Wali putih itu telah terbang semakin tinggi, dengan demikian tenaga kedua tangan Aoyang Fu sudah tidak memiliki arti lagi, karena tenaga Hamokang tersebut tidak bisa menyambar ke atas lebih tinggi lagi. Bukan main mendongkol dan gusarnya Aoyang Fu. Dia melompat berdiri dan memaki, Raja Wali laknat, turunlah, akan ku hancurkan tubuhmu. Turunlah binatang celaka. Sambil berteriak-teriak keras seperti itu dia mengawasi dengan sorot metu yang tajam sekali mengandung ancaman kepada burung Raja Wali putih yang tengah terbang semakin tinggi berputar-putar di tengah udara. Sedangkan Biruang Salju yang telah berhasil berdiri lagi, walaupun kepalanya masih agak pusing, dengan marah dia menerjang lagi kepada Aoyang Fu. Sekali ini Aoyang Fu tidak mempergunakan Hamokangnya, tubuhnya berkelebat ke sana kemari mengelilingi Biruang Salju itu. Kepandayan Aoyang Fu memang telah mencapai tingkat yang tinggi, sehingga dia bisa mempermainkan Biruang Salju tersebut. Setiap terkaman dari Biruang Salju dapat dihindarkannya dengan mudah, membuat Biruang Salju itu tambah penasaran dan kalap. Burung Raja Wali putih itu, yang tengah terbang di tengah-tengah udara, menyaksikan Biruang Salju itu dipermainkan seperti itu oleh Aoyang Fu. Segera juga dia terbang menukik dan sekali-sekali menyerang Aoyang Fu, buat membantui Biruang Salju. Demikianlah, Aoyang Fu dikeroyok oleh kedua binatang tersebut, yang seekor terbang di tengah udara, berputaran dan mencari kesempatan di sembarang waktu buat menyerang. Sedangkan saat itu terjangan Biruang Salju juga bukan merupakan terjangan sembarangan. Sehingga Aoyang Fu telah mengeluarkan ginkangnya, melompat ke sana kemari dengan gesit sekali, Biruang Salju itu juga bergerak dengan lincah. Setiap kali tubuhnya telah melompat ke kiri menerkam, jika gagal, cepat luar biasa tanpa memutar tubuh dia menerkam ke kanan. Dengan demikian, dia seperti juga seorang jago silat yang tengah bertempur hebat dengan seorang lawannya. Karenanya, telah membuat Aoyang Fu tidak bisa memandang ringan juga. Hati kecil Aoyang Fu diliputi tanda tanya dan perasaan heran, karena biar bagaimana dia heran juga, melihat Biruang Salju dan Raja Wali Putih itu dapat bertempur dengan segesit itu. Malah gerakan mereka semuanya merupakan gerakan-gerakan silat, langkah kaki mereka menurut peraturan ilmu silat yang memiliki kelihayaan menakjubkan. Di kala itulah, Aoyang Fu sambil mengawasi kera bertempur Biruang Salju tersebut dia pun melihat-lihat di mana kelemahan dari binatang itu, di samping dia pun sekali-kali sibuk harus melayani sambaran Raja Wali Putih. Setelah menyaksikan sekian lama lagi, tiba-tiba Aoyang Fu melompat cukup tinggi. Waktu dia meluncur turun, bukan dengan kedua kaki dulu, tetapi dengan kepalanya, yang hinggap di atas tanah dan berputaran cepat sekali. Kedua tangannya segera bergerak-gerak menghantam bagian bawah Biruang Salju itu, sepasang kakinya juga sekali-sekali mengancam dengan tendangan yang kuat sekali. Biruang Salju itu jadi bingung menghadapi kera bertempur lawannya. Tidak biasanya dia memperoleh lawan yang main di bawah seperti Aoyang Fu, yang tubuhnya bisa terbalik seperti itu, malah kepandaian Aoyang Fu pun memang sangat tinggi. Karena dari itu Biruang Salju tersebut jadi sibuk melindungi sepasang kakinya, walaupun dua kali kena disapu, satu kali dia rubuh terguling karena sapuan tangan Aoyang Fu pada kakinya. Sedangkan satu kali dia hanya terhuyung. Dengan demikian membuat Biruang Salju itu lebih hati-hati. Sementara ini dia hanya main mundur mengelakan diri belaka. Raja Wali Putih itu tidak kurang dari herannya melihat kera bertempur law yang fu yang kepalanya berada di bawah dan sepasang kakinya di atas. Dengan kera demikian, kera yang tidak biasa mereka hadapi, membuat Raja Wali Putih itu agak bingung juga. Namun karena melihat Biruang Salju itu terdesak dan main mundur tidak berdaya buat balas menyerang, Raja Wali Putih itu berulang kali menukik dan menyerang. Kedua sayapnya semakin gencar buat menyampok kepada Aoyang Fu. Cuma saja Aoyang Fu benar-benar lihai, walaupun di dalam keadaan jungkir balik seperti itu, di mana kepala di bawah dan sepasang kaki di atas, namun dia masih bisa menyerang ke atas. Kedua tangannya dengan mempergunakan hamok yang telah menyerang bertubi-tubi kepada Raja Wali Putih tersebut, sehingga membuat bulu sayap dari burung Raja Wali Putih tersebut terontok dan banyak yang terlepas jatuh ke atas tanah. Begitulah, seorang manusia dikeroyok oleh dua binatang yang berlainan jenis itu, seekor Biruang dan seekor Raja Wali Putih, mereka bertempur begitu hebat. Dengan demikian membuat Aoyang Fu sendiri sebetulnya merasa mendongkol, di mana dia belum lagi bisa merubuhkan kedua orang lawannya yang luar biasa ini. Tidak biasanya Aoyang Fu mengalami kesulitan merubuhkan lawannya. Terlebih lagi jika hanya menghadapi binatang buas. Seekor harimau saja bisa direbuhkannya dengan mudah, sekali menghantam kepala harimau itu akan hancur dan mati. Tetapi sekarang menghadapi seekor Biruang Salju dan burung Raja Wali itu, dia seperti mati kutu. Walaupun dia tidak bisa dirubuhkan juga oleh kedua ekor binatang itu, dia sendiri juga tidak bisa merubuhkan lawannya. Padahal, jika menghampiri jago-jago rimba persilatan yang memiliki kepandaian tinggi, Aoyang Fu jarang memperoleh kesulitan, dan dia selalu dapat merubuhkan lawannya dengan mudah. Hanya saja, sekarang dia jadi tidak berdaya buat menyudahi pertempuran itu secepat mungkin, membuat benar-benar jadi penasaran sekali, sampai dia berjingkrak berdiri dengan kedua kakinya lagi. Dia telah menghantam berulang kali dengan telapak tangannya yang disertai dengan sinkangnya yang sangat kuat. Tetap saja Aoyang Fu tidak berhasil merubuhkan kedua lawannya. Dia hanya berhasil membuat bulu-burung Raja Wali Putih itu banyak yang rontok akibat terkena sambaran angin pukulan Aoyang Fu yang didasyat. Dan di ruang salju itu tampak telah berdarah mulutnya karena telah beberapa kali berhasil dibikin jungkir balik terbanting di tanah. Maka Aoyang Fu semakin mengempos tenaga dalamnya, karena dia ingin sekali cepat-cepat menyudahi pertempuran itu, yang memang telah berlangsung sampai puluhan jurus. Suatu kali, melihat di ruang salju yang kedot dan selalu dapat bangun lagi cepat bukan main setelah terbanting, malah lebih ganas menyerangnya, membuat Aoyang Fu telah menyalurkan sinkangnya yang paling kuat. Dia telah mendorong tiba-tiba sekali dengan kedua telapak tangannya dengan salah satu jurus Hamokeng, ilmu kodoknya, dia pun bermaksud kali ini, begitu serangannya mengenai sasaran, tubuh biruang salju itu akan emruk, sebab tenaga serangannya ini memang sangat kuat sekali. Biruang salju itu yang diserang hebat seperti itu juga jadi kaget karena dah merasakan, belum lagi angin serangan itu tiba, dia sudah merasakan sambaran angin yang hebat sekali. Biruang salju itu bermaksud hendak menghindarkan diri, namun terlambat. Pundanya terkena hantaman itu, biruang salju itu memekik nyaring kesakitan tubuhnya terguling dan beberapa kali menggelinding menjauhi diri dari Aoyang Fu. Baru saja Aoyang Fu bermaksud mengejarnya buat menyusuli pukulan berikutnya, di waktu itu Raja Wali Putih itu telah meluncur turun menyampoknya dengan sepasang sayapnya bergantian. Dengan demikian membuat dia harus membatalkan maksudnya menyerang biruang salju itu, ia menghadapi tenaga sampokan dari burung Raja Wali Putih tersebut. Dengan sengit, Aoyang Fu menghantam sama hebatnya seperti tadi. Burung Raja Wali Putih yang tengah berkhawatir akan nasib biruang salju, telah dekat dan menyambuti serangan telapak tangan Aoyang Fu dengan sayap kanannya. Buk bulu-bulu sayap burung Raja Wali tersebut telah banyak yang rontok. Kasihan juga nasib burung Raja Wali itu, karena terdengar suara krak, rupanya sayapnya ini mengalami sesuatu cedera yang tidak ringan, disebabkan kuatnya tenaga hamo Kang Aoyang Fu, membuat tulang sayap burung itu hampir patah, namun dia masih sempat memaksakan diri buat terbang terus di tengah udara. Di kala itu terlihat betapa Aoyang Fu sengit sekali menyusuli dengan pukulannya lagi, karena dia mengharapkan dapat merubuhkan burung Raja Wali tersebut, agar dia dapat membersih burung Raja Wali itu. Namun dugaannya itu meleset, tenaga serangannya telah menghantam tempat kosong sebab burung Raja Wali putih itu telah terbang tinggi sekali, sambil mengeluarkan suara pekekan yang nyaring sehingga kekuatan tenaga dalam dari pukulan Aoyang Fu sama sekali tidak memberikan hasil. Di waktu itulah Aoyang Fu memutar tubuhnya, dia melihat biruang salju tengah merangkak berusaha untuk berdiri lagi, namun biruang salju itu telah terluka di dalam yang tidak ringan, membuatnya tidak bisa segera berdiri tetap, dia masih mengerang-gerang kesakitan. Segera Aoyang Fu telah melompat ke dekat biruang itu, dia bermaksud akan menghantam buat menghabisi riwayat biruang salju itu. Namun, justru waktu dia mengangkat tangannya di waktu itulah dia telah melihat biruang salju itu cepat sekali telah menubruk dekat kepadanya. Sebagai binatang yang memiliki perasaan yang halus, dia menyadari bahwa dirinya akan dibunuh oleh Aoyang Fu dengan kejam. Dan belum lagi orang itu sempat turun tangan buat membunuhnya, justru dia telah mendahului dengan dekat sekali buat menubruknya. Tetapi Aoyang Fu biarpun diserang mendadak seperti itu, dan memang biruang salju tersebut telah menghantam dengan pukulan inti es, toh kenyataannya tetap saja Aoyang Fu berhasil berkelit, sehingga tubuh biruang salju itu terhuyung ke depan. Bersamaan dengan itu, segera juga Aoyang Fu telah menghantamkan telapak tangannya ke punggung biruang salju tersebut. Seketika tubuh biruang salju itu tersungkur, dan dia mengeluarkan nerangan perlahan, luka di dalam tubuhnya semakin parah dan dia malah telah mengeluarkan darah dari mulutnya, memuntahkan dua kali, karena dengan terhantam punggungnya oleh pukul hamokangnya Aoyang Fu, membuat dia tergempur di bagian dalam tubuhnya tidak ringan. Malah ketika dia berusaha untuk bangkit lagi, dia sudah tidak sanggup, karena di saat itulah tubuhnya gemetaran dan juga kedua kakinya lemas tidak memiliki tenaga, dia rubuh terguling dan tidak bisa bangun lagi. Aoyang Fu tertawa dingin, tubuhnya lincah sekali telah melompat ke dekat biruang tersebut, dia bermaksud akan menghadapi biruang salju tersebut. Manusia jahat dan kejam tiba-tiba terdengar suara orang berseru dengan disusul berkelebatnya sesosok bayangan ke arahnya. Sinar putih berkelebat kepadanya, dengan gerakan yang sangat cepat sekali. Aoyang Fu terkejut, dia menyadari ada seseorang yang menyerangnya dengan pedang, dan di akhiran juga di tempat ini bisa bertemu dengan seorang yang memiliki ilmu pedang demikian lihai dan tampaknya tidak boleh dipandang remeh. Juga gerakan tubuh penyerangnya itu gesit sekali, dibarengi dengan suaranya itu, tubuhnya telah meluncur dengan pesat sekali, dan dalam waktu yang singkat dia telah diserang dengan tiga kali tikaman. Aoyang Fu tidak membuang-buang waktu, segera mengelakannya. Tiga tikaman itu menyambar kesasaran yang kosong dan orang yang telah datang menyerangnya itu penasaran, pedangnya berkelebat-kelebat lagi, lima jurus sekaligus menyerang Aoyang Fu. Selama itu Aoyang Fu telah berusaha mengelak ke sana kemari, dan dia mementang matanya lebar-lebar buat melihat jelas siapa penyerang itu. Buat kaget dan herannya, ternyata penyerangnya adalah seorang wanita berusia muda dan cantik sekali, yang tampak tengah marah dengan muka merah. Segera juga Aoyang Fu berseru genit, akaha, kiranya seorang bida dari cantik. Dan Aoyang Fu, walaupun bertubuh pendek, memiliki pikiran yang panjang dan cerdik, dia dapat menduga dengan segera bahwa orang yang menyerangnya ini pasti merupakan majikan dari kedua binatang yang tadi telah bertempur dengannya. Jika memang kedua binatang itu dapat dididik memiliki kepandayan yang lumayan, tentu gadis ini memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi, karenanya, biarpun memang Aoyang Fu tidak memandang sebelah metu kepada gadis penyerangnya yang selalu gencar menikam dan menabasnya, namun tetap saja dia berlaku hati-hati dan memperhatikan ilmu pedang si gadis. Buat kagetnya, setelah menyaksikan belasan jurus dari ilmu pedang gadis itu, segera ia mengenalinya bahwa ilmu pedang yang dipergunakan gadis tersebut tidak lain dari Giyokli Kiam Hoat. Ilmu pedang yang sangat terkenal di dalam rimba persilatan, milik Sin Tiaw Tai Hiap Yoko dan Xiao Leong Li. Karenanya, hal itu membuat Aoyang Fu mencerjakan kaki Tau Tau melesat dan menjauhi pertempuran tersebut, dia telah membentak, tahan, bukankah engkau mempergunakan pedang Giyokli Kiam Hoat? Disebut ilmu pedang yang tengah dipergunakannya, gadis itu juga jadi haran. Mengapa orang asing ini, yang tubuhnya demikian pendek bisa kenal dan mengetahui nama ilmu pedangnya? Segera juga dia menahan serangannya, dan berdiri mendelik kepada Aoyang Fu. Dialah Giyokhoa, yang kebetulan tengah keluar dan melihat biruang salju serta Raja Wali Putih itu tidak berada di dekat rumah gurunya. Segera dia bersiul memanggil Raja Wali. Tidak biasanya, burung Raja Wali Putih tersebut tidak segera datang, padahal sebelum-sebelumnya Raja Wali itu segera akan datang jika ia bersiul menanggilnya. Karenanya Giyokhoa jadi bercuriga, segera juga ia berlari-lari sambil bersiul memanggil Raja Wali Putihnya. Sampai dia mendengar suara rangan biruang salju itu, dan dia menyaksikan pemandangan yang membuat darahnya meluat, di mana burung Raja Wali mengalami kerusakan, dengan bulu-bulunya yang rontok dan juga biruang salju itu yang telah terluka berat. Segera dia mencabut pedangnya, telah menerjang menikam Aoyangfu, yang diduganya tentu bukan sebangsa manusia baik-baik. Aoyangfu memang heran melihat gadis ini memergunakan Giyoklikyamhoat, dia menduga tentunya Giyokhoa memiliki hubungan dengan Sintiau Taihiap. Memang dia merasa tidak senang dengan Sintiau Taihiap, karena dari itu, matanya segera bersinar tajam memandang si gadis. Dia bermaksud akan membekuknya dan nanti memaksa gadis itu agar memberitahukan Kauhoat atau teori ilmu silat Giyoklikyamhoat kepadanya. Giyokhoat tidak menyahuti pertanyaan Aoyangfu, diiringi seruannya yang nyaring sekali, dia menikam lagi. Gerakan yang dilakukannya sangat cepat sekali, sehingga pedangnya itu berkelebat-kelebat dengan sinarnya yang putih keperak-perakan, menyambar seperti juga kilat. Aoyangfu tertawa dingin, dia berkelit. Ternyata memang benar ilmu pedangmu adalah Giyoklikyamhoat. Tentu engkau masih memiliki hubungan dekat dengan si buntung Giyoko. Mendengar ayah dari gurunya disebut si buntung, bukan main marahnya Giyokhoa. Dia sampai kalap, dan pedangnya berkelebat-kelebat dengan cepat sekali, diiringi bentakannya, akan kurobek mulutmu dan dia menyerang dengan gencar sekali. Sedangkan Aoyangfu bermaksud mempermainkan Giyokhoa, yang dilihatnya memang cantik. Segera dia berkelit ke sana kemari. Sekarang Aoyangfu telah mengeluarkan kepandainya, namun dia tidak balas menyerang. Dia sengaja mempermainkan si gadis di mana setiap kali mengelak dia mengejeknya, membuat gadis itu tambah gusar saja. Di waktu itu tampak jelas sekali betapapun juga Giyokhoa semakin marah, karena dia merasa mendongkol atas ejekan lawannya. Yang membuat dia penasaran setiap tikaman dan tabasan pedangnya selalu dapat dihilangkan lawannya dengan gerakan yang mudah sekali. Maka dia telah mengeluarkan seluruh kelihayan ilmu pedang Giyokhoa yang telah dipahaminya. Sehingga setiap serangan itu menyambar semakin hebat. Pedangnya itu berkelebat-kelebat seperti juga titiran, dan angin dari serangan pedang itu tajam sekali. Bagian-bagian yang diincar oleh Giyokhoa pun merupakan bagian-bagian yang bisa mematikan. Cuma saja dia tidak mudah buat menyerang Aoyangfu, sebab orang itu selalu dapat memunahkan serangannya. Selama itu Aoyangfu masih belum membalas menyerang kepadanya, dengan demikian, jika dia membalas menyerang, niscaya Giyokhoa akan menghadapi kesulitan yang tidak ringan. Giyokhoa pun segera menyadari bahwa kepandainya yang sesungguhnya masih berada di sebelah bawah kepandain Aoyangfu. Waktu itu Aoyangfu dengan centil telah berkata mengejek. Nona manis, jangan galak-galak seperti itu kepadaku, karena percuma saja. Jika memang aku menginginkan, dengan mudah aku dapat merampas pedangmu dan merubuhkan engkau. Tetapi aku merasa sayang jika seorang gadis secantik engkau harus rubuh dan terluka di tanganku. Karenanya, pergilah kau, aku membebaskan engkau dari kematian. Sambil mengakhiri perkataannya tersebut Aoyangfu telah menghantam dengan tangan kanannya. Inilah hantamannya yang pertama kali dia membalas menyerang. Dari telapak tangannya itu menderu-deru angin yang kuat sekali, membuat tubuh Giyokhoa jadi tergoncang dan tidak bisa berdiri berimbang, kuda-kuda sepasang kakinya hampir saja tergempur oleh serangan itu. Mati-matian Giyokhoa berusaha menahan kuda-kuda kedua kakinya, namun gagal, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Dikala itu Aoyangfu sambil tertawa menyerang lagi dengan telapak tangannya, Rubuhlah engkau. Ku berikan kesempatan kepadamu buat pergi, engkau tidak mau pergi. Sekarang pergilah. Sambil berkata begitu, telapak tangannya itu telah meluncur pula, sehingga membuat Giyokhoa jadi tidak bisa membendung lagi keadaan dirinya. Kuda-kuda kedua kakinya benar-benar tergempur dan tubuhnya terjungkal. Aoyangfu tidak mendesak lebih jauh, dia berdiri tegak di tempatnya, dengan congkak di atar tawa bergelak-gelak, sehingga tubuhnya yang pendek itu bergoyang-goyang. Hahaha, sudah ku katakan, engkau tidak mungkin dapat menghadapi diriku, dengan mudah sebetulnya aku bisa membunuhmu. Akan tetapi, seorang gadis semanis engkau apakah harus dibunuh? Sayang. Sayang sekali.